Pemerintah sebuah tebing di wilayah desa Mendak dagangan Kabupaten Madiun tiba-tiba longsor. Material tanahnya menutup akses jalan setempat. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir menjadi musabab terjadinya peristiwa tersebut. Curah hujan di lereng Gunung Wilis masuk Kabupaten Madiun cukup tinggi dalam sebulan terakhir. Kondisi itu membuat lapisan tanah labil hingga memicu longsor. Salah satunya tebing longsor di desa Mendak dagangan pada minggu malam. Bentang longsor sepanjang 6 meter dengan ketinggian 5 meter. Material tanahnya sampai menutup akses jalan desa setempat. Warga dan petugas gabungan kemudian kerja bakti pembersihan pada Senin pagi. Longsoran tebing hanya berjarak 7 meter dengan 2 bangunan rumah. Warga khawatir terjadi longsor susulan ketika hujan deras. Di pagi dari siang, sekitar jam 1.00 atau siang. Sekitar 9 meter. Dia cukup mengawetkan yang atas bagian atas. Ada berapa rumah di atas ini? Dua rumah. Dua rumah. Iya, tinggi. Tinggi? Sekitar 2 hari. Tidak ada. Tidak ada ya? Cuma yang atasnya ada pohon sudah kering. Sudur belum semak terbang. Pohon apa itu? Pohon jadi. Dalam satu bulan terakhir, wilayah desa Mendak sudah dua kali terjadi tanah longsor. Warga diimbos laluas pada ketika hujan deras melanda. Musim penghujan. Memang curah hujan yang cukup tinggi kemarin itu ya. Disertai dengan angin. Jadi ya merobokkan lereng yang berada di salah satu rumah masyarakat kami. Kebetulan juga di lereng tersebut itu ada pohon jati yang memang sudah mati. Sudah mati. Jadi sehingga akar-akarnya itu tidak bisa menahan curah hujan volume air yang begitu tinggi. Hujan deras juga membuat sebuah tiang listrik di desa Tileng Dagangan Amruk dan sempat memutus jaringan listrik. Warga setempat tidak berani melakukan pembersihan dan pilih menunggu petugas dari PLN. Terima kasih telah menonton!